Melihat melimpahnya kelapa di desanya, Komang Yati memilih pulang kampung dengan mengolah kelapa menjadi produk aromaterapi hingga produk kecantikan. Usahanya mampu mempekerjakan puluhan karyawan yang mayoritas kaum ibu. Tak kalah penting cuan pun didapat. Inilah berani berubah episode sulap kelapa jadi cuan produk kecantikan. Usaha berawal dari terinspirasi dari banyaknya kelapa di desa saya. Mungkin dianggap sangat sederhana sekali buah kelapa, tapi dari dulu pengalaman saya kecil, saya ikut pramuka itu, kelapa itu banyak sekali fungsinya. Dari buah kelapanya itu dipakai untuk kulitnya, dipakai untuk tempat lilin, tempat sabun, nah dari dalamnya itu minyaknya itu ada turunannya seperti untuk sabun, ada oil massage, ada body butter dan lainnya. Kenapa memilih kelapa? Soalnya kelapa itu banyak sekali di lingkungan, selain di lingkungan saya juga, di sekitar saya, banyak sekali dari dulu dari cuma kelapa, dijual hanya butiran ke pasar, sekarang itu sudah bisa lebih dikelola. Ya dari sebuah kelapa itu bisa menjadikan beberapa podak, malah sampai lebih dari 100 item. Saya bisa mengolah produk ini dari saya, memang saya belajar, saya ikut pelatihan, pastinya sih saya tidak pantang untuk menyerah, jadi saya trialnya itu terus-menerus pak, jadi trial saya sampai saya tidak menghitung itu berapa kali itu kegagalan, kegagalan saya hitungnya berapa kali saya bisa menyelesaikan, gitu. Kalau sampai sekarang itu ada 30 karyawan, ya, moralitas di warga stasi ini, tapi 90 persennya ibu-ibu. Dulu saya tidak tahu apa gitu ya, dan nyari-nyari alamat gitu, saya dulu nggak tahu. Terus saya diajarin lah, kamu harus bisa begini, harus bisa begini. Jadinya saya semangat untuk belajar, akhirnya saya bisa seperti ini, gitu. Ketika COVID, kalau pengaruh sih kita ada pengaruh sedikit. Saya lebih banyak itu membuat suatu produk apa sih yang, apa sih yang sekarang lagi COVID-nya apa sih yang diinginkan, gitu. Seperti saya kayak, dispuser, hand sanitizer. Kalau sekarang memang sih fleksibel apa ya, misalnya kalau pas banyak, jadi nggak tetap dia perbulannya berapa, itu rata-rata itu 5 ribu, 5 ribu ke atas, gitu. Kalau produknya dari mulai harganya 2 ribu sampai 500 ribu. Manfaatnya cukup banyak ya, jadi beberapa item di sini itu sangat bagus. Peminatnya di sana kan banyak, jadi di saat saya pulang ke kampung, mereka itu jadi justif ke kami. Mungkin kalau pemasaran kita sekarang itu kan lebih, kalau untuk lokal itu kita lebih yang ke online. Karena zaman sekarang sama dulu itu kan beda, kita harus mengikuti teknologi apa yang sekarang ada sekarang. Jadi dengan online. Berada awal dari hal kecil, akhirnya bisa menginspirasi orang banyak. Intinya harus semangat, terus berkarya, pantang menyerah. Berani berubah. Terima kasih telah menonton!